Hai, selamat pagi, smart people and great stingeries. Selamat datang kembali ke channel saya lagi bersama gue Ling Ling di Kopijam Jerman. Hari ini, it's Wednesday. Hari Rabu lagi, seperti kalian tau kalau kalian follow my channel. Hari Rabu is an NBL day, jadi ngece bareng Ling Ling. Hari ini, I have an excited dream. Jadi aku mau nyari tempat dudanya nyaman dulu. Dan aku gak usah berdiri terus. Karena kalau ngece 10-20 menit diri kayaknya agak capek gitu. So, let's get started. So, hari ini aku selalu sebelum aku mulai mikirin apa sih ya. Theme aku hari ini apa. Aku selalu dapat epiphany. Seperti ada wahyu begitu. So, tema hari ini kita ngomongin tentang Mental Miskin Jiwa Gembel. Oh my God, what is that? Kalau mungkin kalian pernah dengar Mental Miskin, Mental Miskin. Dan kalian sering dengar. Dan terus serang aku google tadi malam. Dan malam sebelumnya tentang Mental Miskin dan Mental Miskin itu. Mungkin kalau kalian google mungkin dapat. Tapi gak ada di kampus besar Bahasa Indonesia. Jadi itu agak susah dicari gitu. Tapi I added more. Jadi Mental Miskin Jiwa Gembel. To emphasize that. And I made up this phrase and I'm so proud of myself. Jadi aku, apa sih ya. Aku bikin sendiri dan I'm so proud of myself gitu. So, mungkin kalian pernah dengar ya. Kalau mental miskin. Oh itu orang mah mental miskin gitu. Apa sih mental miskin? In my opinion. Kalau aku jelasin itu. Seperti orang yang. Yang apa sih ya. Yang malas. Mau bekerja. Yang. Enggak apa sih. Enggak teratur. Enggak disiplin. Terus maunya serba cepat. Serba instant. Terus pokoknya mau apa dapat. Tapi gak mau kerja keras. Nah itu. Seperti itu. Dan aku tambahin lagi jiwa gembel. Kalian tau kan kalau gembel itu it's a beggar. Terus bajunya kotor. Bau. Aku disini bukan menghina para pengemis. Tapi menurut aku seperti itu. Jadi kalian bisa bayangin seseorang yang punya mental miskin jiwa gembel itu seperti apa. Aku kasih contoh aja. Aku punya seorang tetangga. Dulu di Indonesia. Dia itu. Udah gak punya ayah. Tapi masih punya ibu dan punya dua adik laki-laki. Terus. Dia kalau kemana-mana itu suka show off gitu. Oh. Gua punya ini. Gua punya itu. Gua punya ini. Gua punya itu. Dan yang anehnya kalau misalnya di social media itu. Dia kalau nunjukin. Oh mobil gua ini. Jam tangan gua ini. Nyokap gua pakai tasnya Hermes. Terus Le Vuitton. Prada. Pokoknya yang serba mahal. Tapi. The reality is miskin sekali. Jadi. Caranya gimana mau dapat uang untuk hidup. Ya. Kalian bisa mikir. Ngerampok. Mencuri. Menipu duit orang. Dan pokoknya yang serba gak halal. Itu. Buat aku mental miskin jiwa gembel. Dan. Kalau mungkin udah dapet uang itu. Ya. Buat apa sih. Buat apa aja. Buat makan. Terserah. Gak tau deh. Buat apa gitu. Terus yang menurut aku. Yang lebih parahnya lagi. Kalau dia ngaku ibunya itu. Yang aslinya itu. Dia ngakunya bukan ibunya. Tapi itu pembantunya. Atau. Someone who raised him up gitu. Terus yang. Orang lain yang. Tampaknya cakep. Kaya. Dan serba punya. Itu. Diakuin ibunya. Mungkin. Buat aku. Itu. Gimana ya. Kayak udah. Udah berang-berang keterlaluan. Dan. Memang itu. Memang mental miskin jiwa gembel. Karena. Gak. Ada mungkin. Gak ada sih. Orang yang mau. Apa sih ya. Sampai. Serendah itu. Sehina itu. Sampai. Gak mau ngakuin ibunya sendiri. Dan diakuin itu. Pembantunya. Dan hanya untuk. Apa sih. Dapetin duit. Dari orang lain gitu. Atau. Ada orang. Saking keterlaluannya. Misalnya. Ibunya masih hidup. Dia bilang ibunya mati. Terus. Beri kasihin orang. Terus minta duit peti matilah. Duit inilah. Duit itulah. Aku sih pikir sih. Mungkin. Yang didapet itu. Mungkin. Buat dia banyak kali ya. Tapi sebenernya. Tapi yang dia jual itu. Nilainya tinggi sekali. Siapa sih yang mau bilang. Kalau orang tuanya mati. Terus. Ngemis. Sana minta. Sana minta sini. Untuk duit seperti itu. Dan. Aku pikir. Orang yang punya mental miskin. Jiwa gembel itu. Dalam hidupnya. Nggak apa. Nggak akan pernah. Akan. Apa sih ya. Diberkati Tuhan. Terus dapat duit. Banyak. Kenapa? Karena memang dia nggak mau kerja keras. Dia maunya cuma yang serba cepat. Cara cepat. Dengan cara yang nggak halal. Nah itu dia. The point. Dengan cara yang nggak halal. Dan orang-orang seperti ini biasanya makan uang yang tidak halal itu akan dikutuk sama orang-orang yang ditipunya. Kenapa? Karena. Dalam dunia ini. Dalam hidup ini. Kita harus percaya kalau hukum karma itu ada. What comes around. That goes around. Jadi kalau kalian merasa. Oh sekarang gue mau enak nggak apa-apa. Gue nipu dunia banyak. Gue makan. Gue gimana. Gue kasih duit makan adik gue. Kasih makan gue. Siapa aja. Gue seneng-seneng. Belum. Nanti. Suatu saat. Gue udah lihat kok. Aku lihat banyak orang yang seperti itu. Akhir hidupnya. Stroke. Kanker. Dan pokoknya penyakit antara hidup dan mati. Hidup nggak mati nggak tuh. Apa tuh bahasa Indonesia. Jadi. Hidup dan mati mati dalam hidup. Aku sih nggak sumpahin ya. Aku doakan supaya nggak. Tapi suatu saat pasti akan terjadi. Buat orang-orang seperti itu. Dan kalau kalian perhatiin orang yang suka memberi. Atau orang yang terus memberi kepada orang lain. Dia nggak bakal miskin banget. Atau mereka selalu ada aja. Ada kali lihat coba tycoonsnya di Indonesia itu. Mereka suka beri sedekah. Beri apa sih. Sumbangan. Donations. Kemana-mana gitu. Tapi mereka tetep aja tycoons. Kenapa? Karena. Orang seperti. Orang-orang seperti ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Karena mereka berbuat baik gitu. Tapi orang-orang yang sebaliknya. Nggak akan dapat berkat dari Tuhan. Kenapa? Karena dengan caranya mereka itu. So disgusting gitu. Jadi. Beraku. Mendingan kita dalam hidup ini. Jalanin yang baik-baik gitu. Ingat hidup itu cuma sekali. Dan hidup itu. Cepat sekali berakhir gitu. Jadikan hidup itu berarti. Dan jadikan hidup ini. Bermanfaat buat orang lain gitu. Jangan sampai kalau kalian udah diajak. Jalan-jalan ke surga sama Tuhan. Terus belum siap gitu. Harus siapin diri gitu. Kalau kalian merasa belum siap. Dan persiapan diri. Hidup itu ada dua pilihan. Kalau kamu mau jadi mental miskin Jawa Gembel. Atau kamu mau jadi orang yang bersedekah. Itu aja sih sebenarnya. Takdir itu ada di tangan Tuhan. Tapi hidup itu pilihan. Nasib itu ada di tangan kita. Gimana kita mau mengubah hidup kita gitu. Sebenarnya mental miskin itu kalau mungkin dalam bahasa Indonesia. Susah dijelaskan ya. Sebenarnya mental miskin itu lebih kalau kita ke bahasa Mandarinnya. Mungkin ada gitu. Chikaiming. Chikaiming itu kehidupan seperti seorang Gembel gitu ya. Jadi orang yang kerjanya cuma apa sih ya. Mau hidup enak tapi gak mau kerja. Maunya nge-miss begging gitu. Dan aku rasa orang-orang seperti itu gak akan pernah apa ya. Succesful in their lives. Karena kenapa? Karena kalau mental itu selalu dipelihara. Gak akan ada kemajuan dalam hidup mereka. Karena mereka mikirnya cuma gimana caranya. Mendapat sesuatu dengan cara cepat. Tapi gak mau ngikutin proses. Baitu proses dalam career. Proses dalam hidup. Proses dalam pekerjaan. Itu kan sebenarnya penting banget. Daripada apa yang kita capai at the end gitu. Sebenarnya apa yang kita capai at the end itu. Gak. Aku rasa penting tapi. Prosesnya itu lebih penting dalam hidup ini. Dalam apapun itu juga gitu. Jadi pesan aku buat orang-orang yang punya mental miskin dan jiwa Gembel ini. Mendingan cari kerjanya benar. Hidup yang benar. Jadi orang baik-baik gitu. Jangan suka nipu sana nipu sini gitu. Karena sebenarnya yang kasian itu kalian sendiri. Karena kenapa? Karena kalian itu yang makan duit yang gak halal. Dan kalian dikutuk sama orang-orang. Dan kutukannya itu bukan kena kalian aja. Tapi kena keluarga kalian juga gitu. Jadi buat kalian yang masih punya sifat seperti itu. Sebaiknya kalian ubah hidup kalian gitu. Jangan dipelihara. Karena jelek buat diri kalian sendiri. Dan juga jelek buat lingkungan kalian. Terutah kasihan orang tua yang besarin kalian. Yang didik kalian. Tapi akhirnya punya anak seperti begini. Kan kasihan juga orang tuanya. Dan kalau kita keluar gitu kan. Gak mungkin. Kalau orang udah nyemut nambah orang tua. Oh anak siapa? Oh kerjanya. Oh begini, begini gitu kan. Kan kasihan juga orang tua kalian gitu. So. Kalau kalian yang masih punya mental miskin jiwa Gembel. Mungkin aku bikin next video. Karena kalau short video gini. Mungkin gak selesai-selesai. Jadi aku bikin apart satu aja sekarang. Next time tambahin lagi. Kalau kalian punya different opinions. Boleh kalian tulis di komen di description box below. Jadi aku nanti tambahin gitu next video. So guys. Itu aja. Sharing gue untuk hari ini. I hope that you've learned something. I hope that you've enjoyed spending time with me. Kalau suka begini jangan lupa kasih do like. Kalau gak suka juga apa-apa kasih do like juga. Dan see you next time. And have a nice day. Bye. Mwah. Jangan lupa subscribe to my channel. How are you jump time to get some more cab. Bye. Bye.